Sejumlah truk nyaris tergelincir saat melewati jalan di depan pasar Banyumas, Springseu pada selasa malam. Seluruh pengemudi kendaraan harus sangat berhati-hati karena jalan sangat licin setelah digunyur hujan. Warga sekitar lokasi berusaha membantu para pengemudi mengarahkan kendaraan agar tidak kecelakaan. Selain itu, satu alat berat jenis eksavator dari Pemkap setempat juga diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi truk yang mogok di tengah jalan rusak agar bisa dilewati kendaraan lain. Menurut warga, jalan ini rusak parah. Sebagian asfal jalan telah terkelupas. Saat hujan tiba, jalan tertimbun lumpur sehingga menjadi sangat licin. Meski menjadi jalan utama penghubung antar kecamatan Banyumas dan Sukoharjo, sayangnya jalan rusak ini tidak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan seperti apa ini, Pak? Wah, rusak parah. Parah, ya? Tanah lihat ini tanah merah ini. Tanah merah, Pak, ya? Keluhannya, Pak? Tolong, tolong kalau bisa ini tanahnya dibuang semua, dibersihin. Jangan ini kan jalan lintas, jalan utama, kok bisa rusak begitu. Sama aja jalan di kawasan ini, ma, bukannya jalan lintas. Jalan asfal itu, tutup asfal. Menurut warga, kecelakaan motor akibat jalan licin ini sudah tidak terhitung lagi. Warga meminta kepada pemerintah Kabupaten Pringseu segera memperbaiki jalan agar tidak menyusahkan mereka. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Kepada dinas perhubungan untuk menyikapi persoalan jalan di... Warga Dusun Sidoharjo I dan Purwosari I, Desa Negara Ratu, Kecamatan Atar, Kabupaten Lampung Selatan, mengeluhkan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak. Kondisi jalan yang menghubungkan Desa Negara Ratu dan Rejosari, kondisi rusak paling parah sejak dua tahun lalu. Melihat kondisi jalan milik pemerintah Lampung Selatan yang rusak tersebut, warga sekitar dan para sopir pun berinisiatif memperbaikinya. Mereka menimbun jalan yang rusak dengan tanah dan batu seadanya. Menurut para pengendara, mereka kerap takut jika melintas di jalan tersebut. Sebab sudah banyak yang menjadi korban, seperti mobil terperosok dan sepeda motor yang tergelincir di jalan sepanjang lebih kurang 3 km tersebut. Kalau rusaknya bertahun-tahun, cuman ya kalau ini ada yang betulin, ada yang benerin gitu kan. Cuman yang kelewat parah ya ini, sampai dua bulan. Ya udah selama-lamanya, udah berlama-lama banget. Kalau semakin parah-parah ini baru sekitar tiga bulan, tiga bulan lah musim hujan kemarin lah sebelum lebaran juga udah parah jalannya. Sering ada yang jatuh gitu mas? Kalau motor-motor sering kepreset aja sih, kalau untuk kecelakaan itu belum nggak parah sih. Kalau mobil masih, mungkin mobil nyangkut kepater sering. Terkait jalan rusak, pihak DPR di Lampung Selatan meminta masyarakat bersabar menunggu perbaikan. Pasalnya, anggaran perbaikan jalan yang seharusnya sudah bisa dilakukan dipangkas untuk penanganan bahasa pandemi COVID-19. Tahun 2022 ya, kalau untuk tahun 2021 ini, ini kan kita sudah berjalan. Anggaran sudah berjalan. Dan insya Allah di tahun 2022 pandemi COVID-19 ini sudah berlalu. Insya Allah ini bisa terrealisasi semua. Ini memang salah satu prioritas kami untuk meningkatkan jalan tersebut. Bukan hanya di dusun apa itu tadi? Suka jadi. Tetapi di seluruh Kabupaten Lampung Selatan, insya Allah sampai dengan tahun 2024, kalaupun tidak ada pandemi ini sudah berlalu, insya Allah jalan kita bisa kita usahakan menjadi jalan yang mulus semuanya. Insya Allah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjanjikan tahun 2022, perbaikan seluruh jalan akan dimulai. Ditargetkan perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Selatan akan selesai di tahun 2024. Andri Kurniawan dan Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, TETEN Mas Duki, Rabu Pagi melaksanakan kunjungan kerja ke Lampung. TETEN mengakui potensi UMKM di Lampung sangat bagus dan berjanji akan mendukung penuh. Pada kegiatan yang dilaksanakan di sebuah hotel di Bandar Lampung, TETEN memberikan arahan pada acara temu kooperasi dan UMKM sektor pangan. TETEN juga menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan potensi UMKM dan kooperasi, khususnya di sektor pangan dan pertanian. Menurutnya Lampung memiliki potensi yang baik di sektor pangan dan pertanian, yang bisa dikolaborasikan dengan memperkuat kooperasi dan UMKM-nya. Perintahkan oleh Pak Presiden untuk memperkuat kooperasi pangan, karena Lampung memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi lumbung pangan nasional. Kooperasi menjadi badan usaha yang paling tepat untuk di sektor pertanian, di sektor pangan. Pihak Pemprov Lampung tentu menyambut baik dukungan, dan berjanji terus memaksimalkan potensi di sektor pangan dan pertanian, apalagi Lampung juga sebagai lumbung pangan nasional. Tidak ada lain, kita harus meningkatkan ekonomi kerajaan. Nah, kalau kita sudah berupaya, Pemprov pasti akan bermuara kepada peningkatan produksi. Produksi ini tidak lagi kita harapkan bersifat dulu, tetapi kita akan bekerja untuk kepentingan peningkatan pendapatan, ada hilirisasi. Mitra yang paling bagus adalah UMKM. Melalui sinergi itu, ke depan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas kooperasi dan UMKM yang ada di Lampung. Arsari Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.